Harganya pake US Harganya pake Dollar, oh my god jatoh satu Oh no, oh no Tidak, malah banget Malah banget ini jatoh Hi guys Welcome back to my youtube channel Hari ini adalah PPKM series Dimana Aku sempet Kena covid, terus habis itu Aku sempet bingung Mau ngapain di rumah Terus akhirnya Yang ada aku Boros, belanja Belanja, karena semuanya Lagipada sale, sale, sale Terus aku akhirnya kayak Buka-buka online shopping, beli Buka-buka online shopping, beli Buka-buka online shopping, beli Jadi sekarang aku mau nunjukin kalian Apa aja yang aku beli And my monthly Favorite bulan ini, apa aja Oke, yang pertama Yang pertama Aku Parno Terus aku beli lampu UV Jadi ini tuh UVC Katanya sinarnya bisa Mensterilkan ruangan dari bakteri-bakteri gitu Yang aku beli ini merknya Philips Harganya Rp 1.300.000 Ini Oke Selanjutnya adalah Ini aku pengen banget beli Jadi ada satu website Dia namanya The Vepi Dari Korea Jadi website ini itu Jual produk-produk Merk-merk Korea Tapi gak cuma merk-merk Korea doang Dan lengkap banget Akhirnya aku beli ini Sweatshirt gitu Karena aku suka pake sweatshirt aja sih sebenernya gitu Terus harganya Aku lupa Pokoknya 1 jutaan Sekian lah gitu Oke Berikutnya Ini yang mau aku pamerin ke kalian Banget Jadi Aku menemukan parfum ini Namanya Frederick Male Ini adalah Discovery setnya Jadi aku pesen ini tuh Bener-bener Pesennya di US Harganya pake US Dollar Oh my god Jatoh satu Oh no Oh no Tidak Karena dia mahal banget Mahal banget Mahal banget Ini jatoh Ini harganya sekitar Rp 2.400.000 Jadi isinya cuman kayak Berapa mili doang Karena buat coba-coba Cium-cium baunya gitu Terus Yang kedua Adalah Aku beli yang Yang ini Yang buat cium-cium doang Harganya Rp 942.000 Mahal kan Cuman kayak buat sekali semprot doang Tester guys Dijual Gila gak sih Ini Frederick Male Hello Om Frederick Kamu bener-bener deh Tester aja dijual Rp 900.000 Terus Yang ini juga Sebenernya ini bukan tester sih Ini namanya Essential Collection Jadi ini bestsellernya mereka Semuanya ada Satu, dua, tiga, empat, lima Terus masing-masing itu Berapa mili ya Hmm Bagi ini Tujuh mili Tujuh mili Tapi ini baunya enak banget Harganya Harganya Rp 2.400.000 Mahal banget kan Gila Kalau yang ini Ini favorit aku Jadi aku emang Menunggu-nunggu banget Ini Karena Susah banget dicari Dan dia itu Di belakangnya Lihat deh Dia punya story Jadi kayak ada filosofinya gitu Jadi Portrait of Lady ini Itu yang bikin Si Dominic Ropion Nah Si Om Frederick Male ini Dia itu kurator Parfumnya Dia menemukan orang-orang gitu Siapa kayak Gani Ayo bikin parfum Terus Abis itu Ayam Kamu bikin parfum Kerbau Kamu bikin parfum Gitu lah ceritanya Terus ini Ditunjuklah si Dominic Ropion ini Untuk Bikin parfum Favorit aku Namanya Portrait of Lady Ini harganya Rp 5.7 juta Kok kayak orang jualan Ini harganya Rp 5.7 juta Mahal banget Buat parfum Menurut aku Harganya tuh mahal banget Isinya 100ml As you can see 100ml biasa Tapi baunya tuh Enak banget gitu loh Deep gitu Kayak beda sama Parfum-parfum yang lain Terus Yang biasanya Kayak tiap hari aku pake Gue aku cari dulu Ini dia Clean Jadi ini Harganya tuh Aku lupa berapa Kayak 1 jutaan Kalau gak salah Dan Baunya tuh Bau hujan Rain Yang ini Enak banget Kalau dipake Jadi aku tuh suka Kalau mau tidur Aku suka semprot-semprotin Di bantal Gitu Terus di Kayak Di tangan Terus aku cium-cium Terus abis itu Gue beli CCTV Bardi Ini belinya Gak cuma 1 biji Tapi belinya 2 biji Kenapa? Karena di apartemen gue ini Ceritanya Kemarin Kayak Beberapa minggu lalu Ada yang kerampokan Jadi unitnya itu Di jebol Terus ilang Semuanya Gara-garanya Yang punya rumah itu Lagi karantina Covid Terus di jebol Semua ilang Sampai Se Washtafel Terus dapur Furniture Semuanya Gone Jadi bener-bener kosong Terus akhirnya aku Beli CCTV ini 2 biji Plus Memorinya Di dalam Harganya Aku lupa berapa Pokoknya Bardinya ini Kayak 300 ribuan Yang mahal itu Kayaknya si Memory cardnya Jadi Menurut gue Kalian Butuh Punya ini Karena ini bisa dilihat Dari handphone gitu Kalau lo lagi pergi-pergi Oh iya Terus Gue belanja Baju Karena lagi sale Belanja Di pomelo Nah Bajunya Belum gue buka Jadi kita sekalian Unboxing Terus bukanya gini Jadi sebenernya Di baju Harganya 450 ribuan Tapi dapet Tiga biji Karena lagi diskon Jadi si pomelo Pas lagi diskon Terus gue beli gitu Kayak top ijo Yang Gue gak tau Mau pake gimana Terus abis itu Ves Nih Sama Ini ada harganya gak sih Yang harga sesungguhnya gitu Gue mau nunjukin kalian Kalo diskonnya tuh Lagi gede banget Sama blazer Warna pink Karena gue gak pernah punya Baju warna pink Oke Selanjutnya Beli Baju lagi Gue menemukan Sebuah local brand Namanya Echinos Itu Bajunya bagus-bagus banget Murah-murah Kayak 200 ribuan 100 ribuan Pokoknya Banyak banget deh Terus Udah gitu Sedia di apartemen Kamu punya meja Begini Nih Masih di Seal Jadi Ini jamsuit Ini gue beli pas PPKM Sebelum PPKM Gue juga udah beli Jamsuit yang sama Nih Beda warna aja Gitu Terus abis itu Ini ada Apa ya Blazer Tuh Set Pake celana Set pake celana 250 ribu Doang Kalo kalian beli di Tokopedia Free ongkir Guys Gue gak tau Mau pake kemana Tapi kayak I cannot stop Shopping Kalian tuh kayak gitu juga gak sih Terus gak cuman gue doang Beli baju Terus gue beli baju lagi Gitu Jadi ada brand namanya Yuan Market Katanya bajunya bagus-bagus Gitu Terus gue belilah Baju Nih Baju gue Tuh Nih Terus ada kayak tank top Ginian juga Satu lagi Warnanya hitam Entah Dimana Disini Gue gak ngerti Pokoknya Pokoknya waktu itu Gue di Yuan Market Kayak beli Berapa pieces Gitu Totalnya itu Totalnya itu 500 Seribuan Oke lah For a local brand Dan bantu-bantu local brand juga kan Kita Tetap Belanja Lanjut Gak cuman gue yang belanja Anak gue juga belanja Nih Mampus gak Ini makanan Pablo Tapi Snacknya Pablo Tapi gue belanjanya segini Wow Liat nih banyak banget Kayak Ada ini 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 Dan anjing gue dateng Ini 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 Pocky Pablo gak Pocky Dia dateng Dia dateng guys Kalian gak bisa liat Tunggu Gue pinggirin ini dulu Jump Nah Gak dateng kan Jamnya Hadap sana Hadap sana Hadap sana Hadap sana Itu lagi di syuting Jam Gitu aja Oke Sekilas iklan Pokoknya Belanja Buat Pablo Habisnya Gak tau lupa berapa Nanti ada disinilah Semua total belanjaan gue Berapa Yang habis itu Gue pusing Ngeliat hasilnya Dan totalnya Lanjut Gue menemukan Sebuah brand Jadi Waktu itu Gue sempet buka Kayak Pengen ngebantu Free photoshoot Catalog Bareng gue Terus gue menemukan Brand ini Namanya Lazy Dino Liat deh Minum soju Lucu banget Dia lagi minum soju Kaosnya Rp 1.99.000 Terus Bahannya enak banget Dan gue Anaknya tuh Kaos banget Ini aja kaos Jadi kayak Yaudah Gue beli dua Gitu Lanjut Berikutnya Adalah Yang paling mahal Gak juga sih Jadi ceritanya Gue punya cerita Gue tuh Sakit Covid Terus kayak lemes Imun gue Kayak gak kembali Terus akhirnya Kayak Liat tas Prada Yang kayak Udah lama banget Gue pengen Akhirnya gue beli Gitu Karena lagi diskon Di Voila Waktu itu Kayak Harganya tuh Dari 12 jutaan Jadi 10 juta Sekian Terus akhirnya gue beli deh Langsung Gue saat itu juga Gue sehat Terus besoknya Tes gue negatif Isi Ani Gitu deh Pokoknya Obat gue itu Tas Prada Lanjut Lanjut Bercanda ya Itu obat gue Tas Prada Rekening gue Menangis Tau gak Rekening gue Nangis Lanjut Selanjutnya Setelah Setelah gue sakit Gue mulai merasa Bahwa gue harus Minum vitamin Katanya vitamin Itu harus D3 Yang Lebih dari 5.000 Iu Akhirnya Belilah gue Vitamin ini Jadi gue tuh Ada nyari vitamin Berjuta-juta kali Mau di Halodok Mau di Tokopedia Mau di mana Harganya mahal banget Gue gak ngerti lagi Kenapa Terus akhirnya Gue dikasih tau temen gue Kayak Temen gue Dokter ya Dia bilang Katanya Pokoknya kamu yang paling penting itu Minumnya vitamin D Tiap hari Vitamin D C Sama Zinc Akhirnya gue Belilah vitamin D3 ini Harganya Rp550.000 Merti gak loh Merti gak kalian Sehat tuh mahal Makanya Jangan kena covid Kalo gue masih covid Buat lo yang gak percaya covid Gue batukin loh kemarin Gak enak banget rasanya Kayak Di dada tuh kayak Mau nafas tuh kayak sakit Bukan sakit sih Kayak gatel banget gitu Kayak bayangin Dada lo tuh gatel Tapi tuh di dalam Gatelnya Terus leher lo itu sakit Kayak panas dalam gitu Tapi panas dalamnya tuh Bener-bener Kayak disiram minyak panas Kayak di dalam sini tuh Ada yang lagi ngerebus Ngerebus minyak panas Gitulah sakit banget Sekarang gue mau mengambil Satu hal Yang sebenernya gak penting banget Tapi ini adalah Ini adalah hobi gue Nyetok Makasih guys Aku tau Kalian pasti mau ngehina aku Di kolom komen Kayak Gila banget sih Logan beli kayak gini Kenapa Karena Gue tuh tiap hari Pake collab Dry shampoo ini Terus Cara gue pake collab ini Itu lebay banget Jadi Rambut berwarna kayak gini Itu gak boleh Sering-sering keramas Terus kalo gue pake Gue tuh pakenya kayak gini Gue kasih contoh ya Kalian Jadi kayak Bener-bener Di setiap Hal lainnya Ini Tuh Sampai belakang Terus langsung ngembang Nah pokoknya langsung ngembang Cocok banget buat kalian yang gak suka keramas Karena bikin gak lepek Kalian jangan cacimaki aku ya Karena aku belanja segini banyak Ini sebenernya aku belanja Karena collab ini Buy One Get One Free Dan belanjanya itu setahun sekali Gitu Jadi perlengkapan aku ini Satu gini Ini adalah satu tahun Satu tahun sekali Gitu Tapi Sebenernya sih Aku orangnya cukup hemat kok Cuman karena ini beli satu Buy One Get One Free Tuh kan Sama Buy One Get One Free Jadi akhirnya aku beli Berapa banyak Gitu Habisnya Gak tau Ntar kalian liat deh Habisnya berapa Pokoknya itu lagi diskon Terus dapetnya kayak 15 botol Dapetnya kayak 15 botolan gitu deh Gue lupa Terus berikutnya adalah Lotion Sabun mandi Sama Shower gel Sabun mandi sama shower gel sama Yaudah gitu lah Shower cream Jadi Gue tuh suka banget wangi-wangian Kayak Perfume Terus abis itu Wanginya collab aja Gue suka banget Terus abis itu Sabun mandi Itu gue suka Dan sabun mandi itu Gue belinya biasanya Pas lagi sale Nah Gue belinya di bed And bodywork Karena menurut gue Itu Murah Jadi Mereka tuh sering kayak Buy One Get One Atau Kayak pas mid-year sale Kayak beli dua Dapet tiga Buy Two Get Three Kayak gitu-gitu Nah Pas di saat itulah Gue beli untuk satu tahun Sampai tahun berikutnya Gue beli Jadi Ini lotionnya Lotionnya Salah deh Ini Body cream Lotion Ini lotion Nah gue tuh paling suka yang ini Yang seri Stress relief ini Yang aromaterapi Cuman kayak Nyarinya susah banget Bok Kayak Rebutan Nih Nah Gue itu Cara mandinya adalah Setiap hari Ini Ini sabun Itu akan ada di toilet Gue Bermacam-macam Terus gue kayak Mood gue hari ini Mau mandi pake apa ya Kayak Mood gue hari ini Mau mandi pake ini Gue akan mandi pake ini Terus kayak Mood gue hari ini Lagi beautiful Gue kayak pake ini Gitu Jadi Gue tuh mandi dengan sabun Yang berbeda-beda Tiap hari Tolong Jangan tanya gue Gue beli jumlahnya berapa Gue akan tulis Harganya berapa Dengan diskonnya Gue akan tulis Yang nanti kalian bisa jumlahkan Oke Lanjut Banyak dari kalian nanya Gue pake sampo apa Nih Sampo gue Ini adalah Sampo termahal Yang pernah aku beli Dengan penuh Bukan penyesalan sih Dengan penuh Kayak Nyesek gitu Karena Aduh Mahal banget Gitu 250 mili Harganya 800 ribuan Nyesek Lalu jadi gue Untungnya Pake dikit doang Itu udah bisa sese kepala Karena Gue gak punya rambut anyway Coba kalo rambut kalian panjang Dan kalian harus Pake ini Sih mati ya Terus Conditionernya aja Gue gak beli Karena Mahal Jadi gue Beli nomor tiganya Ini kayak Bone perfectornya Jadi Kalo misalnya rambut kalian Di bleach Atau apa gitu Biar gak kering Jadi itu Kalian masih bisa Run your fingers Through your hair Gitu lah Ceritanya tuh Kayak gitu Nih Gue aja belinya gak yang gede-gede Gue belinya yang kecil Karena Nyesek itu tadi Gitu Dan Tadinya Gue gak pake sampo ini Terus akhirnya Selama Hampir Selama mau PPKM Itulah Akhirnya gue beli lagi Gitu Jadi gue udah pake ini Sejak rambut gue Di bleach Yang ketiga Yang ketiga kalinya Terus habisnya kayak Dua bulan Gitu Dua bulan Dan ini kebetulan Barusan beli Makanya masih penuh Ini rumah masih penuh Terus berikutnya Ini senjata gue Buat rambut Kayak Jimin Gitu Jadi Rambut Jimin Yang ngembang Di depan ini Tuh Ini tuh rahasianya ini Jadi kayak Ini namanya Shiseido Powder Shake Jadi kalian tuh Sentropinnya tuh Kayak di akar Gitu Niscaya Rambut kalian Akan ngembang Kayak Jimin Dan gak letek Kayak Tomingse Gitu Oke Lanjut Masih mau Wow Wow Wawangian Masih mau Yang wangi-wangi Nih Koleksi gue Yang living Jadi gue tuh Kalau tidur Alergi debu Kalau kata temen gue Alergi debu itu Alergi miskin Gitu Padahal sebenernya enggak Tapi gue tuh kalau kena debu Kayak hidung sama mata gue tuh bisa bintitan Terus haci-haci terus Kayak bener-bener Kayak batuk-batuk Terus hidungnya meler Terus kayak gitu Nah makanya gue tuh beli ini Ini Biasanya yang gue pake itu adalah Banyak sih ini Eucalyptus Terus abis itu lemongrass Dan guys kalian harus tau Humidifier gue itu 6 liter Gedenya Nantilah gue tunjukin ke kalian Humidifier gue segede apa Itu 6 liter Jadi kalau pake tuh gak kayak cuman Ah setetes dua tetes Kayak gitu enggak Pakenya tuh bener-bener bertetes-tetes Dan banyak banget gitu Yang lately gue sering pake itu Sea time Sama tips Ini udah gak tau botol keberapa Di PPKM ini yang gue beli Pokoknya seinget gue aja Gue belinya berapa Begitu Oke Lanjut Ke sabun cuci tangan Sabun cuci tangan terbaik adalah Bed and Body Works juga Nih Nih Jadi karena ini tuh gak bikin tangan gue Gatel-gatel Jadi kenapa gue pakainya ini Mahal sih bunda Bener-bener mahal Cuman Cuman kalo pake sabun biasa tuh kayak Kulitnya jadi Gatel-gatel bersisik gitu Terus kayak Berabu Kayak Habis dijentikin gini Sama Thanos gitu lah Kayak kemarin waktu habis covid tuh gila banget Kayak kulit gue bisa sampe kayak gitu Oke Selanjutnya Kita main pergaman Karena gue bosen banget di PPKM ini Jadi akhirnya gue beli game Gue beli Nintendo Switch Jadi gue beli Nintendo Switch Nih Gue beli Nintendo Switch Beserta game-gamenya Dan Karena PPKM bosen Temen gue gak bisa main Sini temen gue Nah ini temen gue nih Ini tangannya temen gue Jadi Gue kalo main sama temen gue Jadi makanya gue beli sticknya juga Jadi gue punya 4 controller 1, 2, 3, 4 Gue beli karena Supaya bisa main rame-rame Karena PPKM kan gak boleh keluar Dan kebetulan Kita semua adalah Pasien covid Jadi Kita adalah covid survivor Gitu Jadi kita berkumpul bersama Sebagai covid survivor Untuk Bermain game Gitu Terus ini koleksi Game-game gue Lucu kan temennya Lucu kan Ini dia Gue beli kayak 1, 2, 3, 4, 5 Ada 6 game gitu Terus kayak 1 gamenya Harganya 800, 1000, 700 ribuan Gitu lah Tapi Ini Bisa membuat Gue gak depresi lagi Seperti PSBB yang kemarin Dan Gue happy Gitu sih Harap bisa berkumpul Dan bermain bersama Gitu Oke lanjut Kita letakkan baik-baik Yang selanjutnya Ini penting banget Laptop gue Waktu itu Gue pernah cerita Kan meleduk Nah Akhirnya Gue pikir Oh Udah gak ada PSBB lagi nih Ternyata PSBB lagi Mau gak mau Gue beli laptop Gitu Tapi gue gak beli Apple Karena Apple gue meleduk Gitu Jadi gue beli ini Gue beli laptop Pokoknya Terus gue beli Mouse Terus Gue beli Memory Yang gede banget Karena Buat nyimpen Foto-foto Karena Foto-foto gue banyak Terus Data-data client Habis itu Movies Kayak gitu Gue menyimpan ini Dan yang terpenting adalah Gue beli Chromecast Gue beli Chromecast Karena gue langganan Plex Sekarang Terus Plexnya itu Sharing Sama temen gue Nah Device-nya itu Cuma bisa satu TV Terus Dua handphone Kalau gak salah Gue dapet yang handphone Karena murah kan Pengennya bayarnya Gak pengen bayarnya mahal Akhirnya gue beli Chromecast Jadi nyalainnya dari handphone Gue Chromecast Ke TV Gitu Dan Google Chromecast ini Harganya 500 ribuan lah 550 Kalau gak salah Ini berguna banget You guys Masa abet Karena Kalian bisa nonton YouTube Di TV Pake ini Gitu Nonton YouTube gue ya Tapi Oke Berikutnya Mesin kopi Karena Gue gak mau beli Mesin kopi yang gede Karena itu mahal Akhirnya gue beli mesin kopi Yang kayak cuman Serut 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 Gitu Terus kopinya Pake kopi bubuk Harganya Gue beli Gue beli di Oten Waktu itu Harganya 900 ribu 900 ribu Dibandingin lo beli kopi Mesin yang kayak juta-jutaan Itu mahal banget Gila Gue gak mampu Jadi Gue belinya Ini And Actually it tastes good Si kopinya Selanjutnya Kalian pasti ketawa Hal paling gak penting Gue beli This don't matter Alat buat ngukur Jadi Gue itu Ceritanya mau pindah rumah Guys Karena Di apartemen ini Gue tuh gak punya Tempat syuting Tempat syutingnya Backgroundnya ini Ini doang Ini doang Ini doang Ini doang Nanti kalo misalnya Backgroundnya cuman ini doang Ini doang Kalian protes Netizen protes Gak ganti Ketempat lain Kayak bosen Gimana gitu Yaudah Akhirnya gue beli ini Buat ngukur-ngukur Gitu deh Yang berikutnya Gue beli apa lagi ya Gue lupa Oh Gue beli kacamata Karena Kacamata gue Jadi Gue beli kacamata Karena kacamata gue itu Gue dudukin Terus penyok Terus akhirnya Gue beli kacamata Bottega ini Gue tuh buta itu aja Sebenernya Jadi gue beli ini Buat nonton TV Karena Main game Karena namanya PPKM Kan kita Dituntut untuk menjadi Kaum rebahan ya Gitu Jadi gue beli kacamata Terus habis itu Pas liat-liat Beli kacamata itu Pengen Ray-ban Gitu Terus Beli juga gue Kayak Yaudah lah Gitu Pokoknya Terus Berikutnya Udah mau selesai kok Gue Beli Beli-belinya Gila ya Sehari gue tuh bisa terima paket Kayak Tiga atau empat Atau lima paket Itu banyak banget Gue gak ngerti lagi Kayak paket gue Banyak Banget Sampai Gak ngerti lagi Pokoknya paket gue Banyak banget Awal PPKM Kemarin gue sempet diving Terus Berlanjut Di Tepat Sebelum PPKM Bener-bener Gue ke Bali Yang akhirnya Gue pulang kesini Terus kena covid itu Gue sempet beli ini Gue beli masker Sama snorkel gitu Merk Amscot Gitu Harganya Waktu itu lagi diskon Kayak Satu jutaan Kalau gue gak salah ya Gitu Terus Berikutnya Haul yang paling penting Yang gue beli Waktu PPKM Adalah Ring light Jadi gue selama ini tuh Gak punya ring light Dan Gue Waktu pandemi kemarin PPKM ini Kan gue bilang Katanya gue mau membantu Brand-brand Untuk foto gratis Gitu Terus abis itu Untuk review juga Nah akhirnya gue beli ring light ini Untuk Ngebantu brand-brand Yang udah ngirim barang ke gue Untuk review Terima kasih Tak lupa Aku membeli Perlengkapan Untuk kulit Jadi Waktu Gak tau ya Gara-gara covid Kulit tuh jadi kering banget Terus Akhirnya Setiap hari Setiap hari Aku maskeran Terus abis itu Ini Penyelamat aku Ini tuh Namanya Hydra moist essence Gitu Dia essence Aku sering instastory Ini Dan aku kemarin tuh Cuma dapet dua Gara-gara Diskonan gitu Jadi aku cuman dapet dua Terus aku sedih banget Set banget Gitu Terus Micellar water Aku beli juga Karena takut kehabisan juga Dan Ini Jadi Selama Pandemi Aku tuh Kalau makeup Jadi kalau photoshoot Aku tuh selalu Bawa alam makeup sendiri Jadi makanya Aku tuh Bawa Foundation Bawa bedak Bawa primer Itu sendiri Dan aku cuman dapet satu doang Kayak Semuanya sold out Kalian bisa lihat Semuanya sold out Gila gak? Gila gak? Pixie Pixie Kenapa harus sold out? Kenapa kalian gak produksi Yang banyak banget gitu Sehingga aku tuh Bisa dapet banyak banget Oke lanjut Berikutnya Si lebay ini Beli Masker Berjuta-juta Gak berjuta-juta rupiah sih Ini kotaknya aja dua Kalau dibuka Lu liat sini deh gengs Kayak Satu Dua Tiga Empat Lima Banyak banget ya Gue beli masker Gue sampe habis kayak Berapa? Ratusan ribu Tiga ratus ribu ya Berapa sih harganya? Gue kayak habis Berapa ratus ribu gitu Beli masker doang Kayak dua ratus Atau tiga ratus ribu gitu Ya gitulah Ini masker yang gue pake Ada si king mask Ada lagi nih Merknya nih Moson Gitu Pocca Bukan Pocca Green Tea ya Pocca Baunya Banyak nih Semua merek gue beli Oh ya Yang terakhir Temen-temen Aku mau cerita ke kalian Sebenernya Waktu berpkm itu Aku main Valorant terus Dan aku beli Valorant point Banyak banget Aku Menyesal Karena aku beli Valorant point Dua juta rupiah Gitu So Itu tadi Barang-barang belanjaan gue Selama ppkm Yang Jangan ditiru Karena boros banget 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 Gue juga sampe pusing Kayaknya Karena gue udah setahun Nggak belanja Terus jadinya kayak Belanja 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 Thank you so much for watching Don't forget to like Subscribe Terus Pokoknya subscribe Kalo sampe 1M Gue kasih tumpeng kalian semua Bye